Sampai mendapatkan seorang istri dari Palestina, harus bertahun-tahun di Geza dan Alhamdulillah mendapat putra seperti ini. Namanya Nusantara, mampir di Instagram Nusantara ya, at Nusantara Onim, at Nusantara Onim. Untuk biaya tiket pesawat, membutuhkan biaya puluhan juta untuk berangkat ke sana. Nah, maharnya tidak murah, paling murah itu sekitar 60 juta rupiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman, pagi yang sangat cerah saat ini tanggal berapa? Tanggal berapa sekarang? Sekarang ini tanggal, sebentar ya, cek dulu. Tanggal berapa sekarang? Tanggal 19 Juli 2020, kami masih berada di Jakarta. Semoga berapa di dekat kembali ke Palestina. Oke, teman-teman, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan sedikit informasi, banyak sekali ya, ribuan yang DM sampai saat ini, bahkan puluhan ribu yang inbox ke Facebook, DM ke Instagram, atau langsung ke YouTube channel, atau YouTube Abdi Laonim Daily. Gini, teman-teman, banyak yang bertanya, atau banyak yang memenawarkan diri, Bang Odim, bagaimana caranya saya bisa mendapatkan istri seorang wanita Palestina. Niat dari teman-teman, baik dan mulia, mungkin salah satunya untuk memperbaiki keturunan, tentunya bukan seperti saya, menikah di Palestina untuk memperbaiki keturunan, tapi memang ini adalah bonus dari Allah SWT. Nusantara, 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 Nusantara. Nusantara, ya sebenarnya niat dari teman-teman tersebut sangat mulia ya untuk menikah, mencari jodoh, memperbanyak keturunan, itu niatnya menikah dengan wanita Palestina. Saya perlu sampaikan bahwa niat teman-teman tersebut sangatlah tidak mudah ya teman-teman, karena jarak antara Palestina dengan Indonesia itu sekitar 16, mungkin 16 juta kilometer kalau tidak salah ya. Akses ke Palestina pun teman-teman sangat mengetahui, sangat sulit karena disana itu mereka masih dijajah, dan juga memang wanita Palestina itu tidak mudah untuk menikah dengan orang luar, Walaupun memang soal jodoh ya sudah ditentukan oleh Allah SWT, jadi untuk menikah dengan wanita, teman-teman di Indonesia untuk menikah dengan wanita di Indonesia yang sering DM ke saya, minta tolong, itu satu hal yang sangat sulit dan saya pun tidak bisa membantu. Yang pertama, aksesnya sangat sulit untuk ke Palestina karena wilayah konflik. Yang kedua, untuk biaya tiket pesawat membutuhkan biaya puluhan juta untuk berangkat ke sana. Yang ketiga, jika sudah berada di sana, maka mahar dari wanita Palestina itu tidak murah, tidak murah. Maharnya tidak murah, paling murah itu sekitar 60 juta rupiah ya. Itu pun sangat sulit didapatkan. Yang keempat, pada saat menikah kita harus menyiapkan perlengkapan rumah, isi rumah seperti kulkas, tempat tidur, sofa, lemari, dan lain-lain. Itu sudah salah satu kebiasaan dari muslimah Palestina. Jika ada yang bertanya, kenapa sih mahal banget, mahalnya seperti itu, nanti saya bikin vlog berikutnya untuk menjelaskan penyebab mahalnya mahar dari wanita timur tengah, khususnya wanita Palestina. Yang kelima, teman-teman, yang kelima bahwa setelah menikah itu wanita Palestina lebih memilih tinggal di Palestina. Jadi, suaminya yang harus, suaminya yang harus tinggal di sana. Nah, seperti saya, Alhamdulillah tinggal di sana. Rezeki saya di sana, jodoh saya di sana. Dan memang ini sudah jalan takdir Allah. Bang Onim punya istri orang sana dan tinggal di sana. Jadi, sekali lagi, bila teman-teman punya niat besar untuk menikah dengan wanita Palestina, ada baiknya carilah jodoh yang dekat-dekat, yaitu di Indonesia saja. Karena sudah beberapa faktor yang sudah sampaikan tadi. Aksesnya, terus kita harus menguasai bahasa, terus maharnya, terus kebiasaan orang di sana harus memahami bahwa mereka tidak mudah untuk menikah dengan orang asing. Pokoknya banyak faktor dengan demikian. Teman-teman, tentunya saya sangat apresiasi yang DM ke saya, apresiasi niat baiknya untuk mencari atau menikah dengan wanita Palestina. Saya mendoakan semoga teman-teman yang ratusan ribu DM ke saya, semoga diberikan jodohnya Allah SWT yang jomlo sedang segera mendapat pendamping hidup. Terima kasih. Semoga informasi ini dapat menafaat buat teman-teman di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai mendapatkan seorang istri dari Palestina, harus bertahun-tahun di Geza, dan Alhamdulillah mendapat putra seperti ini. Namanya Nusantara. Mampir di Instagram Nusantara ya. Ad Nusantara Onim. Ad Nusantara Onim. Satu lagi. Dan ini juga kekakilin. Mampir di Instagram. Mampir di Instagram. Mampir di Instagram. Filin Onim. Ad Filin. Ad Filin. Ad Filin Onim. Ad Filin Onim. Oke. Ini namanya Filin. Putri pertama Bang Onim. Bahari yang mana? Usbur, usbur, usbur. Usbur, Mas. Usbur. Ini anak-anak saya. Ini. Bahari yang ngambut. Ya, teman-teman. Seperti itu ya. Seperti saya katakan. Salam. Mampir di Instagram.